Halo teman-teman, saya Raja Derenani dan di video kali ini kita akan membahas salah satu alasan kenapa anda belum sukses. Halo teman-teman, so back with me, Raja Derenani, dan di video kali ini kita akan membahas salah satu alasan kenapa anda belum sukses. Jadi dari pengalaman saya menjalankan sebuah bisnis, sebuah bisnis network marketing selama beberapa tahun terakhir, salah satu hal yang menghambat kita untuk sukses adalah ketakutan untuk melakukan tindakan. Nah saya belum mengatakan bahwa saya nggak berani mengatakan bahwa saya sudah sukses di bidang saya, saya juga bukan orang yang terbaik di bidang saya, saya juga bukan siapa-siapalah di bidang saya, tapi saya melakukan satu hal yang saya rasa bisa membantu saya untuk maju ke depannya yaitu saya berani mengambil tindakan. Jadi pada saat saya mengalami ketakutan untuk mengambil action apapun itu, apakah itu mengundang prospek, apakah itu bertemu dengan sebuah prospek, membuat janji temu, follow up, atau saya takut melakukan apapun tindakan yang saya takutin, saya usahakan untuk melakukan tindakan tersebut. Nah saya nggak tahu dengan anda, nah dari pengalaman saya banyak sekali tim saya yang takut untuk mengambil tindakan, tindakan kecil-kecil, sekedar mungkin telepon ke prospek, sekedar membuat janji temu, sekedar presentasi. Nah saya sadar, saya juga pernah berada dalam posisi itu, dan saya juga pernah mengalami ketakutan-ketakutan tersebut. Tapi satu hal yang teman-teman perlu sadari, bahwa ketakutan tersebut sebetulnya tidak nyata. Fear is not real. Ketakutan itu tidak nyata, dan satu-satunya tempat di mana ketakutan itu ada, hanya berada dalam pikiran kita. Apakah ketakutan itu sudah pasti terjadi besok? Belum. Belum tentu, dan seringkali itu tidak pernah terjadi. Yang jadi problem adalah kita pikir bahwa itu memungkinkan, itu pasti terjadi, dan kita takut untuk melangkah. Kita takut untuk gagal. Nah hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berani mengambil satu tindakan kecil, yaitu lawan ketakutan anda. Apapun ketakutan anda, ngambil satu tindakan kecil, lawan. Nah seringkali ini mungkin kelihatannya sulit, tapi ketika anda sering melakukan satu tindakan kecil ini, anda bisa mengalami perubahan yang sangat besar sekali, sangat fenomenal. Karena anda sudah tidak takut lagi dengan diri anda sendiri. Anda sudah bisa ngontrol pikiran anda. Emosi saya kalau bahas ini. Karena ini poin yang penting sekali, dan ini sangat krusial. Coba anda bayangin, ketakutan yang anda rasakan sekarang nyata gak? Enggak kan? Pasti terjadi gak? Enggak. Orang lain mungkin mikir hal-hal yang sama? Enggak. Anda perlu tahu bahwa Kolonel Sanders mengalami kegagalan ratusan kali, ribuan kali, hingga... Kegagalan ribuan kali. Anda bayangin, seribu kali coba nawarin jual ayam, gak diterima. Apa gak takut? Apa gak takut ke lima ratus satunya, dia ditolak lagi? Apa gak takut ke tujuh ratus sekiannya, gak ditolak lagi? Pasti ada ketakutan tersebut. Tapi karena mengalahkan rasa ketakutan tersebut, hari ini KFC menjadi brand ternama di seluruh dunia. Kentucky Fried Chicken, didirikan oleh Kolonel Sanders. Dan beliau mengalami ketakutan tersebut, saya yakin pasti beliau takut. Tapi beliau mengalahkan ketakutan tersebut. Hari ini saya mengajak anda untuk mengalahkan ketakutan tersebut. Apapun ketakutan anda, ambil satu tindakan kecil. Satu tindakan kecil, kalahkan ketakutan anda. Dan anda bisa melihat perubahan yang sangat signifikan yang terjadi dalam tempoh 6 bulan ke depan. Saya Raja Derenani, dan saya harus kejar pesawat saya. Saya ingin berjumpa dengan anda di pertemuan-pertemuan berikutnya, pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pastikan anda sudah menjadi orang yang berubah di pertemuan berikutnya. Saya Raja, bye bye.